Intro Ajang MotoGP Indonesia membuat warganet penasaran karena banyak sekali cerita yang sudah ada seperti kecelakaan pembalap saat uji hingga aksi pawang hujan rara yang berhasil memindahkan hujan deras sehingga para wisatawan dunia terkaget-kaget dengan kejadian yang terjadi Begitu banyak yang mengomentari aksi pawang hujan rara di lansir Instagram Atta Halilintar Salah satunya Atta Halilintar ikut berkomentar dengan aksi pawang hujan rara Atta Halilintar membandingkan kemampuan BMKG dengan pawang hujan rara Ajang MotoGP Mandalika 2022 dihelat di Lombok Minggu 20 Maret 2022 dipenuhi dengan kejadian menarik Salah satunya ketika hujan deras melandah di mana sang pawang hujan melakukan ritual Alhasil pawang hujan wanita bernama Raden Rara Istiati Wulandari jadi sorotan publik Ia muncul di peduk MotoGP seiring melakukan ritual menghentikan hujan deras yang membasahi sirkuit Mandalika Tak sampai setengah jam hujan lambat laun meredah Rara ditunjuk langsung Indonesia Tourism Development Cooperation dan Mandalika Grand Prix Association Untuk mengawal balapan akbar bertajuk Grand Prix of Indonesia itu Tapi pada saat genting rara mengaku malah tidak punya akses masuk kawasan sirkuit alih-alih ke markas tempatnya mengadakan ritual Padahal sebelumnya dia telah diperintahkan Direktur Utama MGPA Priyandi Satria untuk membuat suhu di sirkuit Mandalika menjadi lebih dingin Aspal yang mengelupas di sirkuit Mandalika menjadikan ia harus menurunkan hujan namun dengan keadaan grimis Namun Rara merasa terlambat melakukan ritual untuk mengendalikan hujan Akibatnya menurut pengakuan Rara hujan deras disertai petir menyambar Usai tidak diberi akses masuk ke ring 1 sirkuit Mandalika kekesalan Rara semakin memuncak Sebab larangan serupa dialamatkan kepadanya ketika akan memasuki area pitlane Terima kasih telah menonton Jangan lupa komen like dan subscribe Tetap tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya